Selamat pagi Bapak dan Ibu, Kakak, Adik, Sobat-sobat, Rekan-rekan semuanya Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan liturgi Minggu, tanggal 2 Mei 2021 Hari Minggu Pasca ke-5 Dengan bacaan pertama dari kisah para Rasul Bab 9 ayat 26-31 Masmur tanggapan, Masmur 22 ayat 26B sampai 27 28-30-31-32 Bacaan kedua Surat Erasul Yohanes 1-3 ayat 18-24 Dan yang baik pengantar Injil Yohanes 15 ayat 4A sampai 5B Dan bacaan Injil Yohanes 15 ayat 1-8 Silahkan mendengarkan Semoga berguna bagi Bapak dan Ibu, Kakak, Adik, Saudara-saudara, Sobat-sobat Rekan-rekan sekalian Dan tolong siarkan kepada yang lainnya Sehingga mereka juga mendapatkan berkat Seperti Bapak dan Ibu mendapatkan berkat Salam sejahtera bagi kita semua Mari kita mulai dengan bacaan pertama Bacaan pertama diambil dari Pembacaan dari kisah para Rasul Bab 9 ayat 26-31 Setelah dibaptis dalam nama Yesus Saulus pergi ke Yerusalem Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus Tetapi semuanya takut kepadanya Karena mereka tidak dapat percaya Bahwa Pak Saulus juga seorang murid Tetapi Banabas menerima dia Lalu membawanya kepada rasul-rasul Dan berceritakan kepada mereka Bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan Dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia Juga diceritakannya Bagaimana keberanian Saulus Mengajar di Damsik dalam nama Yesus Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka Di Yerusalem Dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan Saulus juga berbicara dan bersoal jawab Dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani Tetapi mereka itu berusaha memunuh dia Kan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat Mereka membawa Saulus ke Kaisaria Dan dari situ membantu dia ke Tarsus Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Judea Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Masmur tanggapan Masmur pasal 22 ayat 26-27 28, 30, 31, dan 32 Refren Karena engkau ya Tuhan Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar Nasarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa Orang miskin akan makan sampai kenyang Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia Biarlah hati mereka hidup untuk selamanya Refren Karena engkau ya Tuhan Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar Segala ujung bumi akan menjadi sadar Lalu berbalik kepada Tuhan Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya Ya, kepadanya akan sujud menyembah Semua orang sombong di bumi Di hadapannya akan berlutut Semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi Refren Karena engkau ya Tuhan Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar Dan aku akan hidup bagi Tuhan Anak cucuku akan beribadah kepadanya Mereka akan menceritakan hak ikwal Tuhan Kepada angkatan yang akan datang Dan menunturkan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan Refren Karena engkau ya Tuhan Aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar Bacaan kedua Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes Pasal 3 ayat 18 sampai 24 Anak-anakku Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran Dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang Sebab Jika kita dituduh oleh hati kita Allah adalah lebih besar daripada hati kita Dan ia mengetahui segala sesuatu Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau hati kita tidak menuduh kita Maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah Dan apa saja yang kita minta dari Allah Kita peroleh daripadanya Karena kita menuruti segala perintahnya Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya Dan inilah perintah Allah itu Yakni supaya kita percayakan nama Yesus Kristus anaknya Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya Yang diberikan Kristus kepada kita Barang siapa menuruti segala perintahnya Ia diam di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita Yaitu roh yang telah ia karunyakan kepada kita Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah Baik pengantar Injil Dari Yohanes 15 4a sampai 5b Dan 5b Alleluya, Alleluya Tinggallah di dalam aku Dan aku di dalam kamu Barang siapa tinggal di dalam aku Ia berbuah banyak Alleluya, Alleluya Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Pasal 15 ayat 1-8 Dalam amanah perpisahannya Dalam amanah perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Akulah pokok anggur yang benar Dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya Supaya berbuah lebih banyak Kamu memang sudah bersih Karena firman yang telah kukatakan kepadamu Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering Kemudian dikembukkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Dan kamu akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Demikianlah Injil Tuhan Dan pujilah Kristus Shalom Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Kakak, Adik Saudara-saudara, karekan, teman-teman semuanya Demikianlah pembacaan kita pada hari ini Sampai jumpa lagi pada masa yang akan datang Jangan lupa share ini ya Bye